Hai balik lagi di channel jantela 98 ya jadi untuk video kali ini saya bakalan bahas cara untuk mengatasi template capcut yang melengkung Nah untuk lebih tepatnya itu seperti ini ya untuk contohnya pasti kalian mengalami masalah seperti ini nah kayak gini nah jadi untuk permasalahannya itu di sini ya sudutnya ini di sudut ataupun di sisi kanan kirinya ini ya Nah itu melengkung kayak gini ya enggak lurus kayak dulu lagi lalu bagaimana cara untuk mengatasinya dan apa penyebab dari masalah ini sebelum kita bahas cara untuk mengatasinya dan penyebabnya di sini saya buktikan dulu ya saya udah banyak mengekspor berbagai template ya untuk membuktikan apakah ini permanen atau tidak nah ini tuh yang pertama hasilnya tanpa melengkung ya untuk sudutnya nah ini yang kedua dan ini yang ketiga ada juga versi yang videonya ya Nah ini jadi ini memang terbukti ya kita bisa mengatasi template subcut yang melengkung tersebut jadi bukan karena dari aplikasinya yang melakukan update-an terus-menerus saya kira awalnya juga begitu ya karena kemungkinan aplikasi capcut ingin terlihat berbeda dari yang lain mungkin tetapi ternyata bukan itu cuy nah jadi untuk solusinya disini sangat mudah sekali kalian tinggal pilih aja aplikasi capcut kalian bisa tahan lama pilih yang info aplikasi jika sudah seperti ini kalian klik aja yang penyimpanan dan cacai lalu pilih aja ya hapus penyimpanan kita bisa menghapus datanya agar aplikasi capcutnya nanti bisa berfungsi dengan baik lagi Nah jadi untuk penyebabnya itu kemungkinan pada saat kita melakukan pengupdatean itu ya jadi untuk versi aplikasi capcut ini belum stabil belum normal ya ataupun belum bisa berfungsi dengan baik kita harus merestart ulang untuk aplikasinya jadi kayak gitu kemungkinan saja bisa error ya kan karena kebanyakan sampah ataupun cacai nya kalau sudah kalian hapus untuk data yang tadi silahkan kalian masuk lagi ke aplikasi capcut nah maka disini bakalan muncul kayak gini ya seperti kita baru pertama kali mendownload aplikasi capcut ini klik saja yang lewati seperti biasa ada satu hal lagi yang yang harus kalian perhatikan ya yaitu resolusi exportnya ya Nah kayak gini disini kalian bisa ubah aja ke 1080 agar lulitasnya jadi lebih baik dan lebih lancar juga ya nah jika sudah seperti ini kalian tinggal klik aja yang export maka nantinya template capcut kalian nggak bakalan melengkung lagi ya jadi untuk cara mengatasinya seperti itu saja semoga saja bisa berhasil dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh